Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua Kembali updating kasus dari Gugus Kopis 19 Kabupaten Kolaka Utara Saya jurubicara Dr. Sarif Pada hari ini Kamis tanggal 30 April 2020 Pukul 18 lewat 10 menit Akan menyampaikan informasi penting Seputar COVID-19 di Kabupaten Kolaka Utara Pertama Bahwa kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Kolaka Utara Sebanyak 4 orang Dengan rincian 1 kasus baru 3 kasus lama Kami sampaikan bahwa Dari 3 kasus lama ini Alhamdulillah Pada hari ini dinyatakan 1 kasus sembuh Dan tidak ada laporan kasus meninggal dunia Kemudian Untuk laporan ODP atau Oran Dalam Pemantauan Sebanyak 171 kasus 158 kasus dinyatakan selesai dalam pemantauan Dan masih tersisa 13 orang dalam pemantauan 2 Pasien dalam pengawasan sebanyak 4 orang 3 orang masih dalam pengawasan Dan 1 orang dinyatakan selesai perawatan Dan dinyatakan negatif Kemudian Ketiga OTG Sebanyak 5 orang Alhamdulillah Kelima-limanya dinyatakan negatif Dan selesai dalam pemantauan Kami tambahkan Bahwa kasus 1 Positif baru Lelaki Usia 41 tahun Pasien tersebut Alhamdulillah Dalam kondisi baik Dan sehat Tidak ada keluhan Sedang menjalani karantina Di ruang isolasi Rumah Sakit Jafar Harun Kabupaten Kolaka Utara Kemudian Semua riwayat kontak Terkait dengan Kasus 1 Kasus baru Yang terkompirmasi Positif Sudah dilakukan Pelacakan Sudah dilakukan Penyelidikan Epidemiologi Dan Alhamdulillah Sudah dilakukan Pemeriksaan Terhadap 20 orang Baik Rapid test Maupun Sweptest Pada Riwayat kontak Untuk Pasien terkompirmasi Satu Yang baru Saya kira itu Pengumuman penting Yang ingin saya sampaikan Pada kesempatan hari ini Kembali Kami menghimbau Kepada seluruh Masyarakat Kolaka Utara Bahwa kita bisa terbebas Dari wabah pandemi ini Jika Dan hanya jika Semua komponen masyarakat Turut bertanggung jawab Turut berpartisipasi Dalam upaya Penanggulangan Wabah pandemi Covid-19 Senantiasa Tetap tinggal di rumah Kalau harus keluar rumah Jaga jarak Gunakan masker Dan jangan lupa Selalu cuci tangan Atas nama pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Gugus tugas Covid-19 Kabupaten Kolaka Utara Mengucapkan Selamat menunaikan Ibadah Ramadhan Mari sama mendoakan Mari kita saling menguatkan Mari kita saling mengingatkan Sehingga kita bisa menjalankan Ibadah Di bulan Ramadhan ini Dengan penuh Kehusuan Dan penuh kehilasan Insya Allah Kita akan dibebaskan Dari wabah pandemi Covid-19 Sekian Bilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat malam Selamat menikmati Selamat menikmati